Malam harinya, Pee memakan daging ikan secara mentah-mentah. Pee mulai lelah jika hanya bertahan di rakit. Ia mulai ingin melatih dan menjinakan harimau, agar ia bisa beristirahat di Sekoci juga dengan tenang. Dengan tongkat, Pee mulai melatihnya sembari memberi daging ikan. Dengan cara melatih berpindah posisi dan mengajak bicara dengan memanggil namanya Richard Parker. Lalu memerintahkannya masuk ke balik kain. Harimau itu pun langsung menerima arahannya dan masuk. Dirinya dan Richard Parker, sang harimau, dibesarkan dengan tuan yang sama, yaitu ayahnya. Mereka sama-sama yatim piatu sekarang. Menurutnya, tanpa Richard Parker, ia pasti sudah mati. Ketakutannya pada harimau itu membuatnya selalu waspada dan mengutamakan kebutuhan harimau membuat hidupnya fokus. Pee kemudian menembakkan roket dan obor yang menyala. Berharap ada pertolongan yang datang.